Halo semuanya, selamat datang di channel anakkos berbicara Yuk kita masak Jangan lupa untuk subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum teman-teman anakkos berbicara Yuk kita membuat resep sayur lodeh tempe telur Nah teman-teman, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan ya Satu buah sasa santan kelapa instan Boleh menggunakan santan kelapa asli ya teman-teman Nah selanjutnya kita membutuhkan 5 butir telur Jumlah telurnya boleh dikurangi atau ditambahkan ya teman-teman Sesuai dengan kebutuhan Kemudian kita juga membutuhkan satu buah tempe Tempe disini sudah aku potong berbentuk segitiga Nah teman-teman potong aja sesuai selera Ini dia bahannya Bahan untuk bumbu, ada bawang putih, bawang merah Kunyit, ada jahe, ketumbar, kemiri, cabai, dan daun salam Semuanya kita haluskan kecuali daun salam ya teman-teman Nah selanjutnya Sebagai penyedap rasanya kita menggunakan gula pasir Penyedap rasa dan garam Nah teman-teman ini dia bahan yang kita gunakan untuk membuat sayur lodeh tempe telur Yuk kita intip proses pembuatannya Check it out Telur dan tempe kita goreng terlebih dahulu ya Belum menggoreng kita panaskan dulu minyaknya di atas api ukuran sedang ya teman-teman Kita tes tingkat kepanasannya Oh iya usahakan wajannya Jangan sampai ada airnya Biar tidak muncret-muncret minyaknya Bahaya soalnya teman-teman Kalau sudah panas kita masukkan tempenya pelan-pelan ya teman-teman Satu persatu sampai sudah masuk semuanya Kalau sudah masuk jangan lupa untuk dimasukkan semua ke dalam minyak Dan tidak lupa untuk dibolak-balik sampai berwarna kecoklatan ya teman-teman Nah kalau sudah berwarna kecoklatan Nanti kita angkat teman-teman Atau kita tiriskan terlebih dahulu Ya dibalik-balik ya Biar semua perbukaannya berwarna kecoklatan Nah ini dia sudah kita angkat Cantik kan teman-teman warna tempenya Selanjutnya kita goreng telurnya Nah menggoreng telur ini harus sangat hati-hati ya teman-teman Karena minyaknya mudah sekali muncret-muncret Tuh bisa dilihat kan Nah hati-hati ya teman-teman Kita masukkan semua telur Setelah masuk kita jangan lupa untuk membalik Nah baliknya cukup sekali balik aja ya teman-teman Supaya tidak terlalu kegosongan juga Kita hanya menggoreng telurnya sampai berwarna kecoklatan seperti ini Selanjutnya teman-teman kita membuat bumbu halus Bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, dan ketumbar Kita pirik sampai setengah halus Baru kita tambahkan cabai ya teman-teman Nah setelah ditambahkan cabai Baru kita pirik sampai benar-benar halus Nah selanjutnya kita siapkan minyak secukupnya di atas wajan Baru kita tumis deh Nah jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman Kita tumis bumbunya sampai dengan berwarna kecoklatan teman-teman Selalu diaduk-aduk ya supaya tidak gosong Dan kita tambahkan daun salam Daun salamnya kita remet-remet dulu teman-teman Supaya semakin mengeluarkan aroma yang wangi Aduk-aduk ya Nah teman-teman kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini Kita tambahkan air secukupnya Nah air di awal ini untuk mencampur semua bumbunya ya teman-teman Nah kita aduk-aduk Lalu kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman Nah ini dia sudah mendidih Kita masukkan tempenya teman-teman Masukkan secara pelan-pelan saja Kalau sudah kita tambahkan pula Atau masukkan juga telur yang sudah kita goreng Masukkan secara pelan-pelan juga telurnya Hei hei ada warna kecoklatan sedikit teman-teman Maaf ya Nah kita campur dengan bumbunya ya teman-teman Aduk-aduk secara perlahan Nah ini dia sudah tercampur rata dengan bumbu teman-teman Sekarang waktunya kita Untuk menambahkan air Nah air disini tambahkan sesuai selera atau secukupnya Untuk sayur lodeh airnya jelas lebih berkuah ya Jadi agak sedikit lebih banyak Kita aduk-aduk ya Nah ini dia sudah mendidih teman-teman Kita tambahkan gula pasir Selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa juga teman-teman Dan kita aduk sebentar Setelah kita aduk Nah habis kita aduk Kita baru memasukkan sasa santan kelapanya Atau sasa santan kelapa istannya ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan sasa santannya Cara perlahan aja teman-teman Pelan-pelan Kalau sudah masuk semuanya Nanti teman-teman campur aduk Supaya rata Supaya tercampur dengan airnya Nah seperti itu ya teman-teman Kalau sudah tercampur rata Kita tunggu sampai dia mendidih Nah seperti ini teman-teman Kalau sudah mendidih kurang lebih 10 menit diangkat deh Tadah Ini dia teman-teman sudah jadi Tempe telur lodeh Yuk dicobain Jangan lupa bantu subscribe, like dan komen ya Terima kasih telah menonton